Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di channel One's Official Channel yang menginspirasi dan memotivasi Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga selalu dalam lidungan Allah SWT Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar ketika saya mengupload video Kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini Oke guys kita lanjutkan pembahasan kita Setelah satu pekan ini saya tidak mengupload video Karena saya kemarin sudah pulang kampung Saya tidak kuat menahan rasa rindu saya kepada ibu saya Karena saya sudah 8 bulan tidak pulang kampung Biasanya saya pulang kampung sekitar 3 bulan atau 4 bulan sekali Tapi karena banyak halangan dan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan Akhirnya baru sampai 8 bulan saya baru bisa pulang kampung Nah makanya saya membuat konten yang bertema orang-orang yang sukses Menjadi ulama Menjadi orang besar atas perjuangan ibunya Karena saya pun merasa saya tidak akan bisa menjadi seperti ini Kalau bukan atas perjuangan ibu saya Makanya saya membuat konten yang berjudul tentang ibu Karena saya sudah rindu dengan ibu saya Makanya terpikirlah judul yang sekarang kita bahas Oke kita lanjutkan pembahasan kita Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin Bahwasannya inilah part yang terakhir Yang berjudul orang-orang yang sukses Yang berhasil menjadi ulama Berhasil menjadi orang besar Atas perjuangan ibunya Nah di didetan terakhir ini Atau di part terakhir ini Saya posisikan yaitu seorang ustad Yang bernama Ustadz Adi Hidayat Nah Ustadz Adi Hidayat ini lahir dari seorang ibu yang bernama Hajah Rafi'ah Dan ayah yang bernama Warso Supena Ustadz Adi Hidayat ini sudah ditinggalkan oleh ayahnya Ketika Ustadz Adi Hidayat sedang di pesantren Itu pun belum lama Ustadz Adi Hidayat di pesantren Mendapat kabar bahwasannya ayahnya meninggal Akhirnya yang berjuang membiayai pesantren Membiayai sekolahnya Ustadz Adi Hidayat Yaitu ibunya Karena ayahnya sudah meninggal Namun perjuangan ibunya sangat luar biasa Ibunya ini rela Hidup serba kekurangan Demi membiayai anak-anaknya Yaitu salah satunya Demi membiayai Ustadz Adi Hidayat Sampai Ustadz Adi Hidayat ini Menjadi ulama Menjadi Ustadz terkenal Menjadi orang sukses Sampai seperti sekarang ini Nah bagaimana perjuangan ibunya Untuk Ustadz Adi Hidayat Langsung saja kita simak videonya Sudah saya siapkan videonya Nanti kita tonton bersama-sama Kita saksikan bersama-sama Bagaimana perjuangan ibunya Ustadz Adi Hidayat Langsung saja kita ke videonya Saya katakan pada ibu saya Bahkan Allah akan Akan turunkan saat di dunia Ayah saya meninggal saat saya masuk pesantin Dan baiknya Saya rasakan luar biasa Beliau mengajar di musallah Kecil dulu Sekarang jadi masjid Itu saya selalu dibawa Beliau mengajar Saya tidur Sekarang gantian saya mengajar Beliau tidur Dan kadang Di pangku Gendong sampai pulang Saya pernah sengaja Pura-pura tidur Untuk ingin tahu Apa yang dikerjakan Ayah saya di jalan Juga betul Supaya gak bangun Begitu saya disimpan Di kasur dan bangun Dia jangan bercanda Saya mau masuk pesantin Beliau gak sempat ngantar Saya bertemu Beliau menangis Peluk saya Pinta maaf Gak bisa ngantar ke pesantin Saya belum mengerti Apapun saat itu Saya bertekad Insya Allah Saya belajar dengan sungguh-sungguh Sepekan dua pekan Saya dapat panggilan pulang Saya tanya pada kakak saya Yang ikut Sekarang ada disini Gimana ayah Beliau gak jawab Sampai di Bandung Maman saya Beliau sekarang Saya komembungi jawabanan Langsung menyampaikan Nampaknya gak akan terkejar Sampai sana Mungkin sudah dimakamkan Saya ngerti Paham saat itu Bahwa beliau telah wafat Saya pulang Maghrib saya sampai Saya dapat di ibu Di ruangan tengah Saya datangi Saya menahan tangis Tidak menangis Untuk membahagiakan ibu saya Saya datang Saya peluk Saya temani tidurnya Itu pertemuan saya Dengan ayah Saya terakhir Di mimpi Saya bermimpi mulia Sudah pakai kemeja Tersenyum Medadahi saya Sudah Besoknya saya cari Ke kamar Ternyata Allah Apa yang selama ini Saya pelajari di pesantin Kitabnya sudah ada di kamar semua Jadi siapkan Saya menangis saat itu Saya bawa mushab Jadi bapak saya Ayah saya Itu bajunya pun saat wafat Dibagikan kepada sahabat-sahabatnya Bajunya Kitab-kitab ini Semua dibagikan Ibu saya Menunjukkan kemudian Ada jam Yang nanti nak pakai Saya bilang simpanlah Saya bawa mushab Dengan mushab itu Saya duduk di ruangan tengah Saya menghadap kiblan Dan saya mohon kepada Allah Ya Allah Saya tak punya kemampuan Lagi membahagiakan ayah saya Saat hidup di dunia Tapi mohon jadikan Setiap huruf Dalam Al-Quran ini Ya Allah Pahalanya mengalir untuk ayah saya Begitu saya bacakan Saat itu Tak bisa saya berhenti Dan tiba-tiba langsung masuk Ayatnya Artinya Posisinya Nomornya Gak pernah berhenti Masuk 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 Saya bertekad ingin berbuat baik Puncaknya saya sekolah Ibu Ya Allah Saya ingin berbakti pada ibu Anda tahu apa yang terjadi Demi Allah Saya katakan Ketika Anda bersabar Ibu saya Ibu Pak Itu krisis 97A Waktu krisis Saya masuk pesan Saya diberikan Sempurna bekala Seperti anak-anak lain Bapak ibu saya sudah tanya Kepada Santi-Santi Orang tuanya Berapa bekala Anda kasihikan Dikasih yang paling tinggi Itu dikasihkan kepada kami Tiap bulan Saya terima Satu kali libur Saya pulang dari jauh Ibu saya Selesenyum melihat Sedang jemur pakaian Begitu saya tiba Rakyat saya Ini kok pakaian ibu saya Pakaiannya gak cocok Dipakai gitu Ini bukan pakaian ibu saya Kayak kain pel Kalau sekarang Saya masuk ke rumah Saya kejar Saya buka pakaiannya Lemari Saya gak temukan sedikit pun Saya kejar kakak saya Dia sudah siapkan makan Kak perempuan kami yang kedua Mana pakaian ibu saya Perhatikan jawabannya Dia menangis saat itu Dia bilang Mama itu Telah menjual semua Perhiasan dan pakaiannya Untuk pendidikan kamu Jual Dan bertahan dengan 150 ribu per bulan Saat krisis Jadi lupanya ibu saya itu Makan nasi sehari Cuma sekali Beliau mengajar Di perangkat sekolah itu Cuma makan pisang Minum kopi Makan nasinya malam Saya bilang Ya Allah Saya akan ganti Baju ibu saya Dengan kain Ya Allah Dan saya ganti Tangannya di masjid Dan apa yang terjadi Begitu saya kuliah Di India Alhamdulillah Saya berangkat Saya mulai mengajar Saya serius belajar Saat itu kemudian Allah mulai berikan jalan Saya ingin sungguh-sungguh Malam saya bangun Saya sholat Saya belajar Saya menghafal Quran Saya belajar riwayat Quran Sampai puncaknya tiba Saya ditugaskan pemerintah Indonesia Saat itu Untuk jadi petugas haji Di Mekah Saya telpon ibu saya Saya bilang Ma Saya insya Allah akan haji 2010 Saya telpon Februari saat itu Saya dengar suara Kebayang lo jaya Senyuman Bahagia Alhamdulillah Kapan berangkat Tahun ini insya Allah Saya bilang Dan saya tidak akan pernah berangkat Kecuali mama Bukan akan berangkat Tengar Nanda visi Tapi senyum Dari mana katanya Allah akan kasih Saya bilang Saya sedang bekerja berusaha Karena Allah Mustahil Allah Akan disiasiakan Berapa butuhnya Porsinya 25 juta Kapan harus ada Bulan Juni Dari Februari ke Juni Juli Bukan Juni Juli Saya masih ingat Bulan 7 5 bulan Saya ibu Pak Nampung saya Saya beli tabungan Saya ingatkan Untuk ibu saya haji Bulan Juli Maksudnya 25 juta Jadi semua tabungan Masukin situ Ada yang mengajar Masukin situ Masukin semua Tepat sepekan Sebelum itu Kemudian Didaftarkan Saya buka tabungan Allahu Akbar Karunia Allah luar biasa Tadi butuh berapa 25 juta Begitu dibuka Ah Masya Allah 1 juta Kenapa siswa Gak banyak 1 juta Tapi 3 hari Sebelum daftar Entah dari mana Ibu-ibu pengajian Di KBR Datang Ustaz Ibu katanya Mau haji juga Ustaz mau haji Ibu ikut ya Sudah gak usah dipikir Nanti kami yang pikirkan semuanya Tiba-tiba dikirim Bayar porsinya disana Dapat koper Paling besar Bayangkan Tadinya kopernya belum datang Telepon lagi Nah koper belum datang Katanya Saya bilang ma Tenang aja Apa hajinya gak jelas ini Tidak jelas Saya bilang insya Allah Ya Nah cuman beritanya berbeda Begitu saya telpon lagi Ma Gimana bisa Nah telah keluar pengumumannya Kapan ma 2013 Tuh kan saya hajinya 2010 Gak bisa Se-2010 Lihat kalimati bunda saya Nah Jangan pernah mengambil Hak orang lain Kalau kasih 2013 Alhamdulillah Saya bilang ma Kita tidak harus Mengambil hak orang lain Tapi kita meminta Kepada Allah Yang memanggil kita Boleh jadi Allah akan berikan Tambahan kuota Pada tahun ini Dua lagi Minta Tunggu masjid Tiba-tiba Ada sedang ok Di Istanbul saat itu Keputusan Satu seribu Setiap ada seribu muslim Satu kuotanya Saat itu Indonesia Dapat tambahan 22 ribu Termasuk ibu Saya ada disitu Acara malam Al-Qadar 27 Ramadhan Malam masih ingat Betul Saya jadi MC Dengan rektor Pada saat itu Saya gak pernah Bawa handphone Tiba-tiba Handphone itu Saya bawa Berpunyi Kemudian telpon itu Saya minta Pak Nabi Terizin Saya angkat dulu Diperkenankan Saya kemudian Ke belakang masjid Saya angkat Tiba-tiba Saya dengar suara Sudah menangis Nah Katanya Kenapa Alhamdulillah Di jalan Cuma yang kanan Digantik Yang kiri Kosong Tidak ada Ketika anda Belajar pun Untuk menjadi Ulama Allah akan Mulihakan anda Orang tua Anda akan dapat Bagiannya Yang hafal Quran itu Musa Yang bisa haji Bapak ibunya Kemarin saya jadi Amirul Hajj Dari kedutaan Saudi Berangkat Membawai 350 orang Rombongan Siapa yang saya bawa Ahli Quran Yang hafal Quran Anak-anaknya Ahmad Kamil Yang haji Pengajarnya Morabinya Ibunya Temannya Banyak Yang berangkat Yang berangkat Siapa? Calon ulama Dijari ulama itu Jangankan sudah jadi Kalau benar caranya Baru bergerak pun Allah pasti akan jaga Kalau benar caranya Satu pertanyaan tadi Pilih mana Orang soleh atau ulama Jangan pisahkan Karena jadi ulama itu Adalah tingkat tertinggi Bagian dari orang soleh Jadi Mesti ada yang jadilah Di keluarga Pilih Satu mungkin Ahli Quran Dua ahli hadis Yang lain dunia Tapi dunia diniatkan Membantu ibadah Jadi harus kita Buat bangun masjid Bangun pesantren Pahala banyak InsyaAllah akan dibuka Oleh Allah InsyaAllah Itulah video yang Disampaikan oleh Ustaz Ali Hidayat Di channel Nyaragim Menceritakan Tentang Perjuangan Ibunya Perjuangan yang Sangat luar biasa Sampai Ibunya ini Rela hidup Seadanya Bahkan Bisa dikategorikan Rela hidup Melarat Hidup Hidup bertahan Hanya dengan 150 ribu rupiah Perbulan Dan beliau Sampai menjual Pakaiannya Untuk Membiayai Pesantren Anak-anaknya Termasuk Biaya Pesantren Ustaz Ali Hidayat Dan akhirnya Sekarang Allah SWT Telah dibalas Perjuangan Ibunya ini Dengan Keberhasilan Ustaz Ali Hidayat Menjadi Ustaz terkenal Menjadi Ustaz yang Sangat Cerdas Hafal Al-Quran Akan tidak hanya Sekedar Hafal Bacaannya saja Tapi Ustaz Ali Hidayat Hafal Dimana Letak Posisi Ayat tersebut Dan Hafal Berikut Nomor-nomornya Luar biasa Allah SWT Tidak akan Menyanyiakan Perjuangan Seorang Hambanya Apalagi Ini perjuangan Di jalan Allah SWT Jihad Bisabillah Membiayai Anaknya Pesantren Membiayai Anaknya Mencari Ilmu agama Mencari Semoga Saya dan penonton Bisa meniru Seorang ibu Yang saya Jadikan konten Di channel ini Dan semoga Kita juga Diberikan keturunan Yang soleh dan Soehah Menjadi Penghafal Al-Quran Menjadi Orang yang Takut Kepada Allah SWT Demikian Video kali ini Dan demikian Pembahasan kita Kali ini Semoga Bisa bermanfaat Untuk kita semua Saya akhirnya Bisa saja Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati